Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada handphone Infinix Smart 5 ini tidak bisa dicas kata yang punya tidak bisa nambah malah berkurang lampu LED ada tampil cuman kadang-kadang kedap kedip ya tidak respon sama sekali di layar juga tidak ada penampakan gambar baterai Oke lanjut aja kita akan bongkar handphonenya dilepas backdoor-nya kita fokus dulu ke bagian bawah bagian papan cas dilepas dulu bautnya biasanya untuk handphone semua hampir semua tipe Infinix terletak kasusnya di konektor cas ya buka dulu soket fleksibelnya Hai kemudian kabel antena dilepas lalu ada getar dilepas solder-nya kemudian kita angkat papan casnya nah sudah kelihatan dibuka dulu karetnya oke konektor casnya ini kakinya hanya menempel kemungkinan juga ini put nyambung putus nyambung tidak bertambah malahan bisa juga berkurang kita ganti konektor casnya menggunakan tipe konektor konektor cas bbz3 Oke kita oleh Siongka bagian pin kelima pinnya dikasih timah kemudian lubang kakinya kita menggunakan alat penyedot timah bisa juga menggunakan kuningan kuningan kayak kuningan gitu serabut ya ini konektor casnya kita pasang kemudian kita solder sambil menggunakan pinset ditekan nah sambungannya juga dikasih timah kemudian olesi kembali menggunakan plux atau Siongka kita sambungkan kelima pin kaki konektor casnya menggunakan alat kaca pembesar karena tidak kelihatan kasat mata selanjutnya kita bersihkan menggunakan kuas atau sikat gigi lalu kita pasang kembali ini bagian karet pelindung konektor cas kita sambungkan dulu ini getar atau fibra kabelnya disambung karena menggunakan kabel tersambung ke timah lalu fleksibel ada kabel antena jangan lupa kita sambungkan kembali kemudian kita rapikan tutup kembali kita baut oke sudah selesai tinggal kita kita coba hubungkan ke kabel casan apakah connect ya sudah tampil gambar petir gambar baterai dan lampu lednya stabil tampil ada 0% oke kita cabut dulu kita rapihkan backdoor nya dipasang kembali kita kita yang punya ini di cas berjam-jam tidak ada perubahan malahan berkurang oke sambil kita cas saya tutup dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasi canadai selamat menikmati